Iran sebelumnya telah melakukan serangan langsung terhadap Israel untuk pertama kalinya pada 13 April 2024 lalu. Kini seorang komandan senor Iran kembali mengancam akan melakukan serangan secara langsung yang kedua kalinya. Brigadir Jenderal Amir Ali Haji Zadeh menyampaikan hal tersebut saat bertemu anggota keluarga kurban tewas Gaza pada Senin 1 Juli. Yang berharap Iran dapat meluncurkan kembali operasi langsung melawan Israel untuk kedua kalinya. Namun Haji Zadeh tidak tahu berapa banyak rudal yang nantinya akan digunakan dalam operasi tersebut. Dilansir dari The Times of Israel pada Rabu 3 Juli, Brigadir Jenderal Haji Zadeh mengungkapkan Iran sedang menunggu kesempatan untuk menjalankan operasi True Promise 2 atau Janji Sejati Kedua. Ia menegaskan bahwa persenjataan yang dimiliki kelompok Palestina dan Lebanon sebenarnya sebagian besar berasal dari Iran. Sebelumnya perwakilan Iran di PBB mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel pada Jumat pekan lalu. Iran mengancam akan mengerahkan seluruh front perlawanan jika Israel berani menyerang Lebanon. Ada pun front perlawanan yang dimaksud meliputi Hamas, Palestina, Khutiyaman, hingga perlawanan Islam di Syria dan Irak. Dalam pernyataannya perwakilan Iran di PBB menyebut pengerahan front perlawanan skala besar itu sebagai perang yang akan menghancurkan Israel.